Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ekstrim, walaupun kalian berada. Balik lagi di channel Youtube Ekstrim Motorsport dengan gue Inga dan Ahsan sebagai kameramen Ekstrim Motorsport. Di konten hari ini gue mau geber-geber ya, pakai motor Zetek 6R terbaru 2024 ya teman-teman ya. Ini ada 3 unit, kebetulan ada motor Kohari juga Zetek 10R dan kebetulan Zetek 6R ini selesai pemasangan kenal pot SC. SC semua ya San ya? Sama AR ya? Ntar kita coba cek sound kenal potnya seperti apa, suaranya. Terus kalau Kohari pakai AR juga ya? Pakai AR, nah kebetulan juga kan ada 3 unit, nah satunya itu juga pakai SC, Cuma satunya belum kepasang, jadi masih nunggu header dulu, jadi kita cek sound aja yang udah terpasang dulu ya teman-teman. Sama-sama SC juga sama, nanti kita cek sound aja. Kondisi ekstrim saat ini teman-teman bisa lihat, disini udah ada motor Ninja FI milik Akang MV juga ada. Terus Zetek 25R punya, siapa ini ya? San lupa saya. Bagus, oh iya bagus ya? Nah ada CBR, Zetek 25R, terus kita masuk nih teman-teman. Nah ada versi 1.000, 6.5, ada Z800, ada XMAX, nah ini teman-teman bisa lihat disini ada 4 motor Zetek 10R dan Zetek 6R. Nah ini pakai SC ya, ini milik Koh siapa tadi? Koh Erlan ya, punya Koh Erlan. Kita juga sebelumnya udah minta izin juga sama owner-nya buat geber-geber kenal potenya ya teman-teman ya. Takutnya ntar kalau kita nggak izin, ntar diomerin lagi ya kan, minimal izin lah gitu ya kan. Nah terus disini Zetek 6R milik Koh Koh siapa namanya? Koh Koh Botak. Koh Botak, Koh Jack. Nah ini milik Koh Anam. Nah terus di sebelah sini punya Koh Agus. Nah ini juga ada project banyak nih. Ada stoplame juga diganti, ntar kenal potenya pakai kenal potenya. Kenal potenya di mana ya? Diumpetin. Diumpetin kenal potenya. Terus disini juga ada motor Koh Hari Avanti. Nah kokil Zetek 10R-nya ya. Mantep. Head-down. Cool head-down teman-teman ya. Mungkin kita check sound dulu punya Koh Hari ya. Kita coba check sound. Nah ada Koh Hari. Koh Hari aja yang check sound. Koh Hari check sound kenal potenya Koh Hari. Nah kita bandingkan sama Zetek 6R yang sebelah sini Koh Hari. Meeemwile... 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 Oke guys kita beralih sebelah sini punya co-airlan ya teman-teman ya tadi juga kohari udah pulang duluan nah tanpa berbahasa-bahasi kita langsung cekson untuk ZTEC 6R milik co-airlan ini pakai SK project ini pasti lebih bacot lagi dibanding air so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one nah setelah kita geber-geber kita review satu persatu part apa aja yang udah digantikan di Xtreme Motorsport ketiga inilah kita review semua ya temen-temen ya part apa aja yang digantikan di sini kayaknya nanti juga bakal ada penggantian pengereman ya teman-teman upgrade pengereman untuk bagian depan ZTEC 6R ini ada master rem Brembo 19 RCS Corsa Corta terus master ada kopling pakai aku satu terus langnya pakai selang Hell nah ini kabarnya ntar kalipernya pakai kaliper GV4 RS ya temen-temen ya tapi ada yang lewat nisan kita tadi nggak nge-review tabungnya juga nih tabungnya udah pakai tabung R3 ini sama bracketnya pakai W3 juga terus sama jalur pedok jupedok pakai W3 style TV biar kelihatan tembok nih temen-temen belakangnya nih Oke saya jadi dari W3 top lab top lem pakai Gema Gema produk series Oke udah sampai sini aja motifnya mungkin bakal lanjut lagi karena honornya belum dateng motornya dulu yang dateng honornya belum dateng ini semua tiga motor motor ini motornya udah pada dateng honornya belum pada dateng oke oke cuma baik telepon ganti ini ganti ini Oke siap laksanakan gas Pol kita lanjut sebelah sini ini punya koa-6 nah koa-6 ini juga nanti habis ganti kenal pot Austin Racing ganti selang Hell uh carbon sama sih cover radiator dari WR3 ya mengelindungi dari kerikil 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 ya radiator teman-teman aman ya terus sama ada ini basering damper solihin all-inch sama kaliper Brembo GV4 RS lokil nah kita lanjut lagi apalagi yang diganti sementara itu aja tidak ada lagi nih ganti dulu pedok udah pakai WR3 oke udah disitu cukup karena onernya belum dateng jadi segitu dulu ntar kalau onernya udah dateng pasti nambah lagi nih Nah untuk yang sebelah sini ZT6R nya juga habis ganti kenal mau ganti kenal pot SC saya cuman hidup belum dateng hidup dalam proses perjalanan karena kita bikin videonya kita review paling pertama lah istilahnya ini ya di bengkel paling pertama lah istilahnya teman-teman ya langsung tiga unit empat unit satunya belum dateng orang kawasakinya dari sini duluan motornya belum dateng nah terus kita bahas apa aja nantinya digantikan untuk ZT6R nya milik Pak Agus ada apa tadi jalo pedok udah jalo pedok udah nah ini lagi dibongkar mau ganti selang Hel selang rem Hel teman-teman ya jadi dibongkar semuanya kalau mau ganti selang memang harus buka bodi jadi ketiga motor ini masih nginep di esri motorsport nanti kita update modifnya pokoknya teman-teman pantangin aja di story esri motorsport esri motorgaleri sama di tiktok esri motorsport mungkin sekian aja video kita ya teman-teman teman-teman ya menurut teman-teman gimana nih ZT6R terbaru ada ada masukan kah atau apa bagusan yang sebelumnya ke apa yang sekarang kalau menurut ini sih lebih bagus yang sekarang ya dibanding yang yang sebelumnya karena mimin lebih suka nih bagian depannya nih bagus kalau untuk keseluruhan bodi belakang makanya sama aja untuk bagian depan luang nih yang berbeda nih yang bikin orang langsung yang terpanah gitu temen-temen ya sesuai dengan bodi depannya lancip kokil kokil ya mirip-mirip Ducati ini berapa trg ya 360 ya otrnya ya mungkin segituannya 360 ya kalau salah ya mohon di koreksi gitu ya temen-temen Oke mungkin sekian dari video gua jangan lupa bantu like comment subscribe dan share ke temen-temen kalian semua gua Inga dan asal sebagai kameramen X3 motorsport undur pamit mohon maaf bila ada salah kata thank you for watching and see you to the next video barang 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 bar